Intro Selamat malam Terima kasih Tiani untuk melaksanakan apel kegiatan cipta kondusif malam hari ini Kita mendapat perintah dari Bapak Kapolda Metro untuk menggelar operasi cipta kondusif Jaya 22 di wilayah Kebun Jeruh Kita kumpulkan anggota baik dari Satuan Reskrim, Narkoba, Sabara, Intel Untuk menggelar operasi di wilayah Kedoya Utara Intro Kita mengadakan pengledahan baik sajam maupun narkoba Ada salah satu pengendara, kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm Saya mengadakan pemeriksaan, dia berbilang kepada saya bahwa saya adalah tukang pijat orang penting Aduh, kuncinya ini motor jaman dahulu ya Jaman dahulu, kenapa kamu naikin motor jaman dahulu? Tidak tahu, Pak Sebenarnya sih, mengenal pejabat siapa, pimpinan siapa dalam mencenakan tugas, Polri berhak mengadakan pemeriksaan pengledahan Oh, kamu habis minum ya? Ya, terlustrasi saya tadi habis minum sama, 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 jangan gitu lah, Pak Banyak nggak? Dikit, Pak Dikit, Pak Cuma botol dikasih doang Boleh nggak? Kalau kamu jatuh? Boleh, Pak Yang repot siapa? Ayo, yang repot Kalau kamu nampak orang? Saya juga yang repot Boleh nggak? Bisa, nggak apa-apa, Pak Kalau minum itu minum dengan putih Ya, siapa? Ya? Siapa? Siap Si pengendara tersebut tidak jatuh Karena berbocengan Tidak helm Tidak punya surat-surat Selanjutnya pengendara tersebut kita amankan di pose kebun jeruk Selanjutnya ada kelompok pengendaraan motor besar melintas Kita adakan pemeriksaan, penggeledahan, baik di badan maupun di kendaraan beraduannya. Pemeriksaan, 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 pemeriksaan. Ini enggak ada plat nomornya. Motornya sudah bagus dan keren, tapi masih ada yang kurang. Plat belakangnya tidak ada dicantumkan. Itu sama sehingga pelanggaran lalu lintas. Yang mana sudah diberikan tempat plat, tidak dicantumkan. Kita amankan dan kita tilak. Ada yang saya temukan juga pengendara roda 2 yang membawa karter. Kita kerja di Roblong. Roblong? Oke dan semua? Buka rumah. Botong apa kamu? Dekor, pak. Dekor? Dekor daun? Karena itu senyata tajam di dalam bagasi maupun di tasnya. Kita amankan, kita bawa ke komando posek. Kita minta keterangan apakah benar pengakuannya dia atau pengakuan dia itu tidak benar. Dengan adanya operasi kegiatan operasi cipta kondusif, itu untuk menekan kriminalitas supaya wilayah kebun jeruk ini benar-benar kondusif. Terima kasih telah menonton!